Tekanan di bursa saham masih berlanjut, tercatat terjadi penurunan di hari K-6 berturut-turut sejak 23 Oktober 2024 lalu. Rabu 30 Oktober, indeks harga saham gabungan, IHSG, melorot 0,48 persen ke 7.569,85. Meski kondisi lesu, ada sejumlah rekomendasi saham hari ini. Asing juga terus melakukan aksi jual, net sell. Kemarin bahkan cukup besar, yakni 1,42 triliun rupiah. Total sejak 23 Oktober atau sepekan, dana asing sudah hengkang hampir 6 triliun rupiah. Berikut rekomendasi saham hari ini yang konten kurasikan dari sejumlah analis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!